Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Sebelum kematian menjemput, biasanya manusia akan mengalami bagaimana rasanya sakarutul maut. Maka sungguh beruntungnya seseorang yang ditakdirkan meninggal mendadak Karena bisa jadi, ia tidak akan merasakan sakarutul maut, diriwayatkan dari Aisyah Rodellahu Anha Suatu ketika, Rasulullah pernah ditanya tentang kematian mendadak Rasulullah SAW menjawab, mati mendadak adalah kesenangan bagi seorang mukmin dan kesedihan bagi seorang yang zalim Lantas, bagaimana sesungguhnya gambaran pedihnya sakarutul maut itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pemirsa Tadabur Ilmi Dalam buku, Di Balik Tabir Kematian Imam Al-Ghazali menukilkan sejumlah riwayat yang menjelaskan bahwa Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW menjenguk orang yang sakit Lalu beliau bersabda Aku tahu rasa sakit yang engkau derita Tidak ada urat yang tak merasakan rasa sakit saat kematian datang Riwayat ini menjelaskan kepada kita Bahwa rasa sakit saat sakarutul maut menjelang kematian Sangatlah menyakitkan Syahdad bin Aus pernah berkata Mati adalah bencana yang paling mengerikan di antara semua petaka di dunia ini Dan di akhirat nanti bagi seorang mukmin Ia lebih menyakitkan daripada badan yang dicincang dengan pedang Atau gunting Atau direbus di dalam kuali Jika seseorang yang telah mati bisa bangkit dan memberi tahu kepada penduduk dunia tentang kematiannya Maka mereka tidak akan mengambil suatu manfaat pun dari kehidupan dunia Dan tidak akan pernah dapat tidur barang sekejap saja Pada suatu hari Umar bin Khotob berkata Kepada Kaab al-Akhbar Wahai Kaab Terangkanlah kepada ku tentang mati Maka dia pun menjelaskan Wahai Amirul Mu'minin Mati adalah seperti sebuah ranting yang penuh dengan duri Lalu dimasukkan ke dalam perut Setiap duri tertancap pada kulit yang ada Setelah itu Seorang laki-laki kuat menariknya Dengan paksa Maka diambillah darinya Apa yang dapat diambil Dan tertinggal pada apa yang tidak dapat diambil Sakaratul Maut Ternyata tidak hanya dirasakan oleh orang biasa saja Ternyata para nabi pun merasakan pedihnya saat Sakaratul Maut Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Pada saat ajal telah datang Dan akan menjemput nabi Muhammad SAW Di dekat beliau terdapat air Beliau mencelupkan tangannya ke dalam wadah itu Lalu membasuh mukanya dengan air tersebut Seraya berkata Ya Allah Tuhanku Mudahkanlah aku menghadapi Sakaratul Maut Sayyidah Fatimah R.A. berkata saat itu Wahai ayahku Betapa hebat rasa sakit yang kau rasakan Kemudian beliau bersabda Tetapi tak akan ada lagi Kesusahan atas ayahmu setelah ini Hal seperti ini Juga pernah dirasakan oleh nabi Ibrahim AS Ketika ajalnya tiba Allah SWT berfirman kepada beliau Wahai kholilku Bagaimana kau merasakan kematian? Beliau menjawab Seperti kait besi panas Yang berulang-ulang Dimasukkan dan ditarik pada kain-kain yang basah Allah berfirman Sebenarnya aku telah memudahkan kematian bagimu Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah pembahasan mengenai bagaimana Gambaran rasa sakit saat Sakaratul Maut Menjelang kematian Dengan adanya pembahasan ini Hendaknya membuat kita selalu mempersiapkan diri Menyiapkan bekal terbaik Agar kelak di akhir hidup kita Dapat menjadi orang yang meninggal Dalam keadaan Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari Admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh